selamat berjumpa lagi saudara kali ini saya ajak anda untuk menangani motor injek ini ini dibuat jalan di lampu merah tiba-tiba mati dipanasin pagi-pagi juga begitu waktu dipanasin kan nyala gasnya tinggi terus di waktu pelan dia langsung mati ini kata yang punya sudah di di servis throttle bodinya sudah dibersihkan semuanya tapi full pomnya ini belum diapa-apakan Ayo kita cek aja Ayo kita buka menggunakan punti obeng terus kita tarik ke belakang terus kita cek dulu tekanan full pomnya ini ini kita cek depankan terus kita tekan yang besar sampai tekan terus kita dorong kita masukkan alat ukurnya terus begini aja enggak perlu sampai bunyi tek terus kita kontak ini masih lumayan masih bagus tekanannya ini masih 40 lebih oke kita nyalakan nah kan dia mati kita matikan kontaknya ini ada beberapa macam biasanya kita bersihkan saja full pomnya dan filternya filter apa itu filter bensin ada yang bilang Pempos ini kita tekan ini kita tekan kita tekan kita tarik terus ini menggunakan kunci 10 keras sekali mungkin kotor ya keras sekali mungkin kotor ya tempoh ini renat kita tarik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini pempesnya kelihatan hitam-hitam begini ini mungkin dia kotor kita coba kita lepas dulu silnya langsung saja kita semprot dengan kompresor ini juga kita ambil bensin dulu untuk membersihkan ini ya mending lebih enak ganti saja sekalian tapi ini di orangnya minta di service saja ini saya sengaja saya kerja disini biar gak merubah-rubah apa itu untuk perekamnya selamat menikmati nah ini kecoklatan kita bersihkan sampai lumayan bersih kalau bersih-bersihnya ya mungkin tapi lama waktunya kelihatan besi sampai tidak ada keluar yang coklat gitu selamat menikmati selamat menikmati sudah kita taruh di light terus kita pasang kembali terus kita persiapkan silu-silunya nah ini ini kita pakai kembali aja tapi pemasangannya mungkin nanti agak susah kita kembalikan seperti semula waktu membongkarnya kalau masanya kurang pas pasti nanti akan rusak sininya Atau waktu bensin penuh Dia akan tumpah disini Itu pasti Saya sering seperti itu Makanya alternatif Saya pakai O-ringnya Tutup klep Yamaha Jupiter atau Krypton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tapi jangan langsung rapat Harus kira-kira bersamaan Terima kasih telah menonton Nah sudah selesai Kita cek lagi tekanannya Coba kita nyalakan Nah ini putarannya Halus sekali Tidak seperti sebelumnya Sebelumnya Korek stabil Seperti Nah sudah selesai Sudah normal kembali Langsung kita pasang Nah kita kembalikan Terus kita tutup Keras biasa saja Karena plastik Sudah selesai Selesai Kita tutup kembali Sekian dari saya Semoga bermanfaat untuk anda Bila ada Korang-korangnya Mohon maaf Dan terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton